Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa informasi pertama, pemerintah Indonesia kembali mendunda keberangkatan Jemaah Umroh Indonesia hingga tahun 2022. Pendundaan keberangkatan ini atas dasar pertimbangan penyebaran kasus COVID-19 khususnya varian baru Omikron. Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan, pendundaan pemerangkatan Jemaah ini diambil usai adanya himbawan dari Presiden Joko Widodo dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Keputusan itu diambil setelah pihaknya menggelar rapat dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang juga mendukung himbawan pemerintah untuk mendunda keberangkatan ke luar negeri. Meski kecewa dan sedih karena rencana Umroh sudah lama tertunda, namun semua pihak dapat memahami kondisi pandemi yang belum usai, bahkan muncul varian baru. Kedepan pemerintah melalui Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait upaya terselenggaranya ibadah umroh yang sehat dan aman. Sebab penyelenggaran umroh di masa pandemi sendiri memiliki tolak ukur pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Informasi selanjutnya pemirsa, guna mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 varian omikron, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya atau langkah antisipatif. Salah satunya dilakukan oleh Pemda Bogor, yakni mengeluarkan aturan pengetatan kegiatan masyarakat untuk berpergian ke daerah puncak, khususnya pada libur, Natal, dan Tahun Baru mendatang. Pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia terus melakukan langkah antisipasi dalam penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah Pemda Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan aturan pengetatan kegiatan masyarakat yang berada di dalam daerah Bogor maupun di luar Bogor yang akan memasuki Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yassin menyebutkan bahwa Kabupaten Bogor juga melakukan antisipasi agar tidak terjadi lonjakan wisatawan khususnya ke daerah puncak pada libur Nataru. Kebijakan tersebut juga untuk mengantisipasi penyebaran kasus positif COVID-19. Hal yang dilakukan adalah dengan memperpanjang PPKM level 2 serta mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka tutup. Kasusnya atau tugas tengah-tengah biasanya kita tutup gitu di malam tahun baru. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Joko Widodo menghadiri acara peluncuran sertifikat badan hukum dan peresmian pembukaan rakornas badan usaha milik desa pada Senin 20 Desember 2021. Dalam kegiatan ini, Presiden berharap dengan adanya boom desa ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat pedesaan. Berikut liputannya. Badan usaha milik desa merupakan badan hukum yang digunakan untuk mengelola usaha atau memanfaatkan aset dan mengembangkan investasi serta produktivitas menyediakan jasa pelayanan dan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga saat ini sudah sebanyak 400,1 triliun rupiah. APBD desa juga mengalami peningkatan. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada acara peluncuran sertifikat badan hukum dan peresmian pembukaan rakornas boom desa mengungkapkan kepada masyarakat dan juga pengelola boom desa agar jangan hanya sekedar mendapatkan sertifikat badan hukum namun tidak ada kejelasan dalam kegiatannya. Kualitas aktivitas, kualitas kegiatan yang ada di dalamnya harus betul-betul di lapangan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat kita. Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, kemudian buat pelang boom desa, desa Sukamakmur misalnya, hanya itu saja. Tapi kegiatan di dalamnya tidak ada, kegiatan, kualitas kegiatannya tidak jelas. Ini yang ingin kita semuanya bekerja, betul-betul memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita. Boom desa, boom desa bersama harus mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Sementara itu, Pemirsa dalam menghadiri acara Migran Internasional pada tahun 2021 secara daring, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mendilai bahwa pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan negara negara. Oleh sebab itu, pemerintah selalu melakukan upaya dalam hal persoalan perlindungan pekerja Migran Indonesia. Pada tahun 2020, sekitar 281 juta orang di dunia bermigrasi melintasi batas-batas negara dan dari jumlah tersebut, terdapat jutaan pekerja Migran Indonesia. Dari jutaan tenaga Migran Indonesia merangkat ke berbagai negara selama beberapa tahun terakhir, nilai dana remitansi yang dikirim ke Indonesia mencapai angka 160 triliun per tahun. Hal tersebut berarti pekerja Migran sebagai penyumbang kedua terbesar setelah penerimaan devisa dari sektor migrasi. Oleh karena itu, pekerja Migran sering disebut sebagai pahlawan devisa negara. Dalam sambutannya pada peringatan Hari Migran Internasional, Wakil Presiden Republik Indonesia, K. Haji Ma'ruf Amin, menyebutkan bahwa gelar pahlawan yang diberikan kepada pekerja Migran bukan hanya karena berkontribusi terhadap negeri, tapi juga karena keberanian dan perjuangan serta pengorbanan yang telah mereka berikan kepada bangsa dan negara. Pemerintah terus menjaga komitmen dalam hal perlindungan pekerja Migran Indonesia dan peningkatan kualitas pengelolaan sektor ini. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja Migran dan anggota keluarganya. Dilanjutkan dengan penerbitan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia. Perlindungan pekerja Migran juga telah diupayakan agar melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga di tingkat desa. Menutup informasi terakhir, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini pegajak warga Indonesia untuk menyatukan tekat dan langkah dalam membangun Indonesia untuk lebih baik lagi dengan cara bergotong royong. Hal tersebut disampaikan oleh Tri Risma Harini pada Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional Senin 20 Desember 2021. Pandemi COVID-19 memberikan pola baru dalam proses interaksi padusia. Salah satunya adalah bagaimana cara masyarakat Indonesia saling bergotong royong dalam menangani pandemi COVID-19. Masyarakat, LSM, dan pemerintah haruslah bersatu padu untuk mencarikan solusi dari setiap masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini pada Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional. Tri Risma Harini juga mengajak warga Indonesia untuk menyatukan tekat dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik dengan bergotong royong. Melalui momentum peringatan KSN tahun 2021 ini, saya mengajak dan mengingatkan semua menjadi bagian dari pemecahan masalah sosial di sekitar kita. Tema HKSN tahun 2021 adalah Perkokoh Solidaritas Indonesia Sejahtera. Marilah kita jadikan nilai-nilai solidaritas sebagai inspirasi di setiap langkah kita. Setiap orang bisa bergotong royong dan menjadi bagian solusi bagi bangkitnya dan terentasnya permasalahan sosial keluarga-keluarga Indonesia. Itulah rangkaan informasi yang dapat kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azari Nisak pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!